selamat menikmati lalu di atas kain kita letakkan kertas ini saya pakai kertas HVS di atas kertas kita siapkan plastiknya dan ini saya double jadi 2 lapis karena jenisnya lumayan tebal kalau tipis boleh dilapis 3-4 kemudian kita tutup kembali dengan kertas lalu kita setrika setelah itu kita buka nah hasilnya jadi seperti ini lebih tebal dan lebih rapi sekarang kita akan buat warna ungu muda jadi kita pakai plastik putih 2 lembar kemudian plastik ungu 1 lembar nah plastik ungu kita taruh di tengah jadi putih, ungu dan putih kemudian kita tutup kembali dengan kertas lalu kita setrika supaya menyatu setelah disetrika kita buka dan hasilnya seperti ini warnanya ungu muda atau warna lilac dan bertekstur plastik ungu muda dan tua yang sudah disetrika kita potong dengan ukuran 10 x 12 cm kemudian kita satukan keduanya kita double seperti ini lalu kita lipat 2 setelah itu kita gunting bentuk meruncing di atas seperti ini ya nah warna lilacnya kita simpan dulu sekarang kita ambil yang warna ungu kita lipat 2 lalu bagian pinggirannya ini kita potong kita perkecil kira-kira 1 cm kita potong ya oke setelah itu dari ujung atas ini bagian tengahnya kita gunting jangan sampai ke bawah jangan sampai putus lalu kita beri jarak ini kita buang kita tarik buang lalu kita gunting lagi kemudian kita kasih lagi jaraknya begitu seterusnya sampai ke bagian paling pinggir oke ini sudah selesai jadinya seperti ini sekarang kita siapkan setrika lalu kita ambil plastik lilac dan ungunya nah yang ungu ini kita letakkan di tengah kemudian kita letakkan di atas kertas kita tutup lalu kita setrika supaya menyatu kita buka dan hasilnya seperti ini kemudian kita pakai kawat besi untuk tangkanya karena ini tipis saya double 2 lalu kita pakai tisu nah tisunya kita potong bagian ujungnya kita beri lem ini saya pakai lem tembak ya kemudian kita lilit dengan tisu tadi nah ini kita akan membuat putih bunganya oke setelah itu kita ambil plastik yang warna kuning jadi tisunya kita beri lem dan kita lapisi dengan plastik kuning setelah plastik kuning bagian bawahnya itu kita lapisi dengan plastik warna ungu lalu putihnya kita bakar supaya lilitan plastiknya itu lebih rapi oke sekarang kita ambil kelopaknya dan bagian bawah tengahnya kita potong kira-kira 5 cm kemudian bagian pinggirnya kita tarik kita tekuk seperti ini pakai gunting aja boleh nah ini dia setelah itu kita beri lem di bagian ujung putihnya tadi lalu kita masukkan di atas yang kita gunting tadi kita tunggu sampai lemnya mengering setelah lemnya kering putihnya itu boleh kita tekuk seperti ini lalu salah satu sisinya kita kasih lem dan sis yang lain kita timpah seperti ini nah ini satu bunga sudah selesai kita potong bagian bawah kemudian plastik hitam kita potong sesuai ukuran plastik hijaunya lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah seperti ini kemudian kita siapkan kembali kertas lalu plastik yang akan disetrika ditutup kembali dengan kertas lalu disetrika nah ini nanti akan menghasilkan warna hijau tua dan terdapat motifnya nanti cantik nah untuk teman-teman yang ingin membeli alat dan bahan untuk membuat bunganya seperti plastik gunting gunting, kawat, lem tembak dan lainnya boleh silahkan klik link di deskripsi kita buka dan ini hasilnya warna hijau tua nah ini yang saya maksud tadi terdapat motif seperti serat daun sungguhan untuk daun kita potong plastik hijau ukuran 6 x 10 cm kemudian kita lipat dua lalu kita gunting membentuk kelopak daun semakin ke atas semakin merencing seperti ini kemudian kita siapkan lilin kita lipat dua bagian tengahnya ini kita bakar nah ini tujuannya untuk membentuk tulang daunnya setelah itu kita juga bakar tulang daun bagian samping kiri dan kanan nah jadinya seperti ini lebih kelihatan nyata daunnya lalu kita siapkan kawat besi untuk tangkainya kita beri lem dan kita lilit dengan plastik hijau setelah itu supaya lebih rapi kita bakar lalu daunnya kita balik kita beri lem di bagian tengah dan kita tempelkan tangkainya kita tekan oke sekarang kita rangkai nah ini batangnya kita kasih lem dulu lalu kita lapisi atau kita lilit dengan plastik hijau setelah itu setelah dililit jangan lupa dibakar lalu kita ambil daunnya kita letakkan pada tangkainya kita beri lem dan kembali kita lilit supaya menyatu dengan batangnya kita ambil daun yang kedua caranya sama kita beri lem lalu kita lilit oke ini sudah selesai satu tangkai bunga dan ini saya buat ada tiga tangkai jadi kalau mau dirangkai itu boleh diperbanyak bunganya dan dirangkai sesuai selera ini saya pakai fas bunganya seperti ini supaya lebih simpel dan ini tinggal kita tancapin aja nah hasil akhirnya seperti ini ya bunga kalan ini warnanya lilak dan ada motif bunga seperti ini semoga kalian suka dengan hasilnya dan selamat mencoba di rumah nah ini warnanya boleh diganti dengan warna lainnya begitu juga dengan ukurannya boleh diperkecil ataupun diperbesar jumlahnya boleh diperbanyak plastik hijau, pink, dan putih yang sudah disetrika kita potong dengan ukuran yang sama 10 x 12 cm kemudian kita ambil ketiga plastiknya dan kita timpas seperti ini lalu kita lipat dua ini supaya cepat ya kita double tiga aja lalu kita bentuk, kita gunting ujungnya merencing seperti ini oke nah sekarang kita ambil plastik hijaunya dulu lalu kita akan gunting ujung atas seperti ini nah ini dia kemudian kita gunting ini kita akan kasih jarak kita buang lalu kita gunting lagi tulang daunnya seperti ini lalu kasih lagi jarak kemudian kita gunting lagi sampai ke ujung nah untuk plastik hijaunya hasilnya seperti ini sekarang kita ambil plastik pinknya kemudian kita lipat dua lalu bagian atasnya kita potong kira-kira sepertiga bagian nah ini kita buang bagian bawahnya lalu bagian pinggiran bawah itu kita gunting acak seperti ini nah ini hasilnya nah yang putih tidak usah kita gunting sekarang kita siapkan setrika lalu di atas kertas kita letakkan plastik putih kemudian pink di atasnya lalu yang terakhir plastik hijaunya kita atur supaya posisinya sesuai setelah itu kita tutup kembali kertasnya lalu kita setrika kita buka kertasnya dan hasil motifnya seperti ini sekarang kita ambil kelopak bunganya bagian bawahnya kita gunting kira-kira 5 cm kemudian kita ambil putihnya lalu kita bengkokkan seperti ini lalu bagian kelopak pinggirnya kita tarik pakai gunting supaya kelopaknya ini melengkung setelah itu kita ambil putihnya di bagian bawahnya kita beri lem lalu kita masukkan di bagian atas yang sudah kita gunting tadi kita tarik kita tunggu hingga lemnya mengering setelah itu bagian bawah ini kita beri lem di sisi yang satunya ini yang satu lagi kita timpa seperti ini oke ini bunga kalalilinya sudah jadi sekarang kita akan rangkai bunga dengan daunnya kita ambil plastik hijau tangkainya kita beri lem dan kita lilit dulu dengan plastik hijaunya setelah dililit jangan lupa dibakar supaya lilitannya hasilnya rapi kita ambil daunnya kita letakkan pada batangnya lalu kita beri lem dan kita lilit pakai plastiknya supaya menyatu oke ini daun yang kedua juga sama caranya kita letakkan di sebelahnya beri lem lalu lilit dengan plastik hijaunya oke ini sudah selesai satu tangkai bunga kalalilinya nah ini saya buat ada tiga tangkai ada yang tangkainya pendek dan sedang nah ini saya pakai fas bunga yang seperti ini jadi ini tinggal kita tancapin aja kita susun sesuai selera nah kalau mau dirangkai boleh diperbanyak bunganya dan dirangkai sesuai selera ya nah hasil bunganya seperti ini ya bunga kalalili dari plastik resek semoga kalian suka dengan hasilnya dan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah demikianlah video saya kali ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like, komen, dan juga share terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya bye bye